Hai Sobat Betters, rasanya belum jadi orang Indonesia kalau tidak doyan tempe. Selain menjadi pilihan murah meriah dengan asupan nutrisi yang tinggi, tempe juga mengandung mineral dan vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. Karnanya tidak heran jika makanan bergizi ini sudah go internasional lho. Wah, kita harus bangga tempe Indonesia dikenal di mancanegara sebagai magic food. Nah, pada video kali ini kami mengajak Sobat Betters untuk belajar membuat tempe sendiri. Dengan membuat sendiri di rumah, kita bisa lebih selektif untuk pilihan bahan dan tentunya prosesnya terjamin lebih higienis. Bahannya hanya ada 2, di sini ada 400 gram kedelai lokal dan 1.3 sendok teh ragi tempe. Ini mudah dibeli di toko online dan harganya juga murah. Pertama, kita cuci kedelai sampai benar-benar bersih. Terima kasih telah menonton! Kedelai yang kurang bagus atau tengik dibuang. Setelah bersih, masukkan kedelai ke dalam wadah yang ada tutupnya. Bagus juga pakai toples besar yang dari plastik yang biasa buat menyimpan kerupuk itu. Lalu kita isi dengan air yang jumlahnya cukup banyak, minimal 2 kali dari volume kedelainya. Kalau airnya kurang, bisa-bisa kedelainya sprout jadi toge dan itu bukan tujuan kita saat ini. Wadah kita tutup rapat, lalu kita diamkan selama 1-2 hari. Jangan kaget setelah direndam selama 2 malam hasilnya seperti ini. Ini adalah akibat terjadinya proses pengasaman, tapi ini bagus untuk fermentasi tempe kita selanjutnya. Selanjutnya kedelai ini kita bilas. Rendaman sebelumnya membuat biji-biji kedelai jadi membesar ukurannya, sehingga jadi mudah pecah menjadi 2 keping dan kulitnya jadi mudah lepas. Bilas dan cuci sambil diremas-remas agar berkeping sambil melepaskan kulitnya. Terus diremas-remas sampai banyak kulit ari yang terlepas mengapung. Nah, jadi seperti ini kedelainya. Air bilasan kedelai pertama ini sebaiknya jangan dibuang. Kita dapat mengolahnya menjadi bahan pupuk organik cair untuk tanaman-tanaman kita di kebun. Bisa juga disiramkan langsung, tapi harus diencerkan dulu. Bilas 2 kali, angkat kulit ari dengan cara aduk, lalu angkat dengan saringan. Ulangi proses ini beberapa kali, tapi tidak perlu 100% bersih. Sedikit kulit ari yang tersisa nantinya bisa menambah rongga untuk pertumbuhan jamur tempe. Selanjutnya, kedelai kita kukus selama 45 menit. Angkat, lalu dinginkan, dan pastikan tidak banyak lagi kadar airnya. Oh iya, sepertinya pada tahap ini sebaiknya kita sudah tidak lagi menyentuh langsung kedelai dengan tangan telanjang. Gunakan peralatan yang bersih dan kering. Setelah dingin, segera kita taburkan ragi tempe. Aduk-aduk sampai benar-benar rata. Masukkan kedelai ke dalam plastik zip lock yang biasa untuk makanan atau yang food grade. Isi 2 per 3 atau 3 per 4 volume plastik. Lalu dengan tusuk gigi, buat lubang-lubang yang banyak di kedua sisi plastik. Kemudian, kita biarkan saja begini di suhu ruang selama 36 sampai 40 jam. Nah, ini dia setelah 36 jam, tempe sudah jadi dan sudah bisa dikonsumsi. Demikianlah share tutorial kami ini untuk mengajak sobat-sobat membuat tempe sendiri di rumah, dijamin fresh dan aman. Semoga sobat-sobat better selalu menjaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.